Hai hai, selamat datang di channel Hiburan Populer. Bagi publik figur, keputusan untuk berhijab adalah keputusan yang tidak mudah. Sebab hal tersebut akan berkonsekuensi pada pekerjaan mereka di dunia hiburan. Mereka harus lebih selektif menerima tawaran kerja, atau sebaliknya, peran atau iklan yang ditawarkan produser atau mitra akan lebih spesifik. Mungkin karena alasan itulah, sejumlah artis yang tadinya mengenakan hijab akhirnya kembali tampil terbuka. Siapa saja selebritas yang melakukannya? Tonton saja ya, 9 Salah Putuskan Lepas Hijab dan Tampil Terbuka. Tapi sebelum terus menyimak, pastikan kalian gak absen menekan tombol subscribe dan bell notifikasi channelnya untuk konten terbaik setiap hari. Marsyanda Pasca bercerai dari band Kasyavani pada 2014 lalu, Marsyanda yang hidupnya sempat goyah, memutuskan melepas hijabnya. Hal ini membuat Marsyanda mendapatkan banyak cemohan dari warganet. Pewaris Hotel Sofyan ini beralasan jika melepas hijab adalah bagian dari perjalanan spiritualnya. Bisa saja, ia kembali mengenakan hijab di masa depan. Belakangan Caca mengejutkan publik dengan penampilannya yang lebih berisi. Hal itu berkaitan dengan aktivitasnya menggaungkan kampanye Cinta Diri Sendiri atau My Body's Perfect and I Love It di akun media sosial miliknya. Tri Utami Saat menjadi juri ajang pencarian bakat, vokalis band Krakatau ini selalu tampil mengenakan pakaian muslimah trendy. Bahkan model penutup kepalanya yang khas itu seakan telah menjadi identitas penyanyi berusia 53 tahun tersebut. Saat bercerai dengan suaminya, Andi Anal Tabasso Amir, penyanyi bertubuh mungil ini lantas melepas hijabnya. Ia pun kerap tampil mengenakan outfit mini dress layaknya remaja masa kini. Ia juga santer diisukan pindah agama karena trauma di poligami. Rina Nose Seperti Marsyanda, keputusan Rina Nose melepas hijab menuai hujatan netizen. Rina mengungkap, ia melepas hijabnya karena kemauan sendiri, bukan faktor seseorang atau pekerjaan. Meski telah menikah, artis serbabisa ini makin eksis sebagai komedia. Warganet mengagumi kemampuannya sebagai menirukan karakter publik figur. Rosa Banyak yang tak tahu jika penyanyi yang sangat populer di Malaysia itu sempat mengenakan hijab. Pada tahun 2013 silam, mantan kekasih Ivan Gunawan itu mengejutkan publik karena memutuskan menutup aurat setelah pulang dari Tanah Suci. Namun, tampilan tertutupnya hanya bertahan selama beberapa pekan saja. Ia kembali melepas hijabnya dengan alasan yang tidak disampaikan ke publik. Sinta Bahir Pemeran film Suster Kramas ini juga tak luput dari atensi publik karena memutuskan tak lagi berhijab. Sejak mengalami konflik rumah tangga, Sinta Bahir sudah terlihat tidak konsisten berhijab. Hal itu dilakukannya karena ia mengaku berkepribadian labil. Bahkan, dalam salah satu momen, ia terpublikasi berani mengenakan bikini. Ia juga pernah terseret kasus prostitusi online. Rahel Fenya Pada akhir tahun 2020 lalu, netizen dikejutkan dengan keputusan salabgram Rahel Fenya melepas hijabnya. Ibu dua anak ini pun mengungkapkan alasannya untuk melepas hijab. Menurutnya itu adalah pilihan dan keinginannya sendiri. Belakangan, setelah bercerai dengan Niko Al-Hakim, ia tampil makin pede dengan pakaian mini hingga hanya berbikini. Nikita Mirzani Artis yang populer berkat deretan kontroversinya ini juga pernah tampil stylish dan tertutup saat kenakan hijab pada pertengahan 2018 lalu. Namun, tampilannya itu hanya seumur jagung. Ibu tiga anak itu lantas kembali berpakaian terbuka dan berujung kontroversi publik. Seakan tak peduli, ia tak sungkan mengenakan outfit minim dan bikini dalam berbagai kesempatan. Sintiara Alona Keputusan pesinetron Cintra Fitri ini menanggalkan hijabnya tak tanggung-tanggung. Begitu tak berhijab, ia segera mengubah citra dirinya. Ia antara lain mewarnai rambutnya dan tanpa segan mengunggah sejumlah foto seksi dirinya ke akun Instagram pribadinya. Seperti yang bisa ditebak, ia mendapat hujatan tanpa ampun oleh warga dunia maya. Sintiara Alona bahkan harus menutup kolom komentarnya. Vitalia Sesa Artis dan model cantik yang satu ini juga sempat mengenakan hijab. Saat itu ia tampil tertutup saat menjalani perkawinan dengan seorang pengusaha minyak di tahun 2006. Sayangnya pada tahun 2012, mereka bercerai. Bukannya makin tertutup, Vitalia malah melepas hijab. Ia memutuskan kembali menjadi seorang model. Ia bahkan menjadi model majalah dewasa. Sebagian besar ulama memang mewajibkan setiap muslimah berhijab. Namun, keputusan berhijab atau melepasnya adalah hak prerogatif sang artis yang harusnya dihargai sebagai bagian dari keragaman dan toleransi. Entah itu karena faktor pekerjaan, ataupun alasan pribadi lainnya. Terima kasih banyak ya telah menyimak hingga tuntas. Saatnya untuk kamu menekan tombol like dan share video ini. Tuliskan juga ya pendapatmu tentang keputusan selebritas tadi menanggalkan hijabnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!